What's up best school friends, welcome back to Time Out Balik banget gue Ruki Padilla Dan ini merupakan video kedua Time Out hari ini Dan di video Time Out kali ini Kita akan membahas tentang NBA All Star Weekend Gue akan memberikan prediksi gue Kira-kira siapa aja nih yang akan menang Selama NBA All Star Weekend ini Bagi kalian di Indonesia yang ingin menonton NBA All Star Weekend secara gratis Kalian bisa langsung nonton aja di video.com Oke kita mulai dari hari Sabtu pagi di Jakarta Ada NBA All Star Rising Stars Dimana kalian mempertemukan Ruki dan sophomore yaitu yang akan dibentuk Sebagai Team World dan juga Team USA, Team USA gila sih Lineupnya di headline oleh Zion Williamson, Jamoran Trae Young dan juga ada Max Bridges Lalu di Team World ada Luka Doncic, ada juga Sha Gildress Alexander dan juga ada RJ Barrett Oke kedua tim ini cukup solid Dan tahun lalu gak salah yang menang adalah Team World Biasanya Team World tuh lebih gengsi dan lebih Nyat untuk mengalahkan Team USA Mungkin hanya yang membuktikan aja Kalau Team World ini juga Team yang kuat juga Biasanya seperti itu Tapi tahun ini Gue lebih condong ke Team USA Karena Team USA Karena Team USA lineupnya gila banget sih Itu tadi gue sebutkan ada Zion, ada Trae, ada Jamoran, ada Miles Bridges Belum lagi masih ada Kendrick Nunn, masih ada Devante Graham Jadi ini menurut gue akan menjadi tahunnya Team USA Dan siapa yang akan menjadi MVP Masih bingung nih pilihannya antara Trae Young atau Jamoran Kayaknya gue akan lebih memilih Jamoran Jamoran memang di bulan Februari dan Januari ini Performasnya lagi luar biasa Dan gue yakin Dia akan determine banget untuk membawa Team USA menang So itu pilihan gue untuk NBA All-Star Untuk NBA Rising Star Game Karena kita akan pindah ke NBA All-Star Saturday Night Dimana event yang bisa kita tunggu-tunggu semua Ada Skills Challenge 3 Point Contest Dan juga ada Slam Dunk Contest Skills Challenge Ada Bam, ada Bayo, Patrick Beverly Spencer Dinwiddie, Chris Middleton Chia Gilgis Xander, Damatas Sabonis, Pascal Siakam Dan juga Jason Tatum sebagai juara bertahan Oke Untuk Skills Challenge ini sedikit susah Kalian tau ini hoki-hoki yang juga milihnya biasanya Karena ada bounce pass, ada shooting Itu dua elemen yang sangat penting banget ya Passing dan shooting ini Kalau pemainnya bisa dua-duanya bagus Biasanya bisa menang Jadi gue lebih condong ke seorang guard Shia Gilgis Alexander Guard muda Umur 21 tahun Gue mikir dia kayak ingin membuktikan sesuatu Dan dia paling niat gue rasa ntar nih Saat Skills Challenge Jadi gue akan menjangkukan Shia Gilgis Alexander 3 Point Contest Sangat disayangkan Damedalo tidak bisa ikutan weekend ini Dia hanya akan performa ini Nanti nyanyi, nge-rap Damedalo kita tau Malen Damian Lair mengalami cedera groin Saat menghadapi Memphis Grizzlies Jadi harus pull out dari All-Star Saturday Night Dan juga All-Star Game Di dua event ini pun Dia akan digantikan langsung Oleh Devin Booker Nah Devin Booker pun Merupakan salah satu mantan Menjuana 3 Point Contest nih Dia akan join Bersama Davis Bertans Devante Graham Joe Harris Buddy Hilt Zach Levin Duncan Robinson Dan juga dengan Trae Young Oke juara bertangannya Joe Harris Biasanya susah ya Untuk 3 Point Contest Menang back to back year Jadi gue gak akan menjagokan dia Dan yang paling diumulkan Mungkin adalah Trae Young Dan juga hometown hero Yaitu Zach Levin Nah dua pemain ini Pasti akan diumulkan Tapi kalau gue akan memilih pemain Yang mungkin Dengan pressure terendah nih Dan mungkin paling gak dijagokan Yaitu Miami Heat Duncan Robinson Nah itu akan gue jagokan Untuk 3 Point Contest Dan satu yang mungkin Bisa menunjukkan juga adalah Davis Bertans Jadi kita lihat aja Nanti gue pengen tau Kira-kira siapa yang kalian jagokan Untuk 3 Point Contest Oke next Ada Slam Dunk Contest Mungkin ini adalah Kontest yang pengen ditunggu-tunggu Oleh semua fans NBA Setiap tahunnya Tahun ini ada Patrick Connaughton Derek Jones Jr Dwight Howard Dan juga Aaron Gordon Nah gue jujur Untuk Slam Dunk Contest Sangat Masih kecewa banget Mereka stick dengan 4 pemain Gue pengen banget Balik ke format 6 Atau 8 pemain Menurut gue Itu lebih kompetitif Dan lebih entertaining Untuk para fans Oke Slam Dunk Contest ini Beberapa tahun terakhir ini Suck banget Menurut gue Gak seru banget Mungkin yang terakhir Paling seru adalah Zach Levin Lawan Aaron Gordon Kali ya Itu Tahun 2016 Nah Slam Dunk Contest Semoga dia bisa bawa Flare Dan bawa warna baru Untuk Slam Dunk Contest Kali ini Dan dia gue yakin Adalah pemain yang paling Diunggulkan Untuk Slam Dunk Contest Tahun ini Dan gue gak akan memilih dia Karena itu Pilihan yang terlalu mudah Kalau memilih Aaron Gordon Mungkin Gak akan memilih Dwight Howard Yang gue masih diungu Sampai sekarang Kenapa dia bisa diundang Ke Slam Dunk Contest lagi Dwight Howard Tapi mungkin aja sih Bisa surprise A lot of people Dia kan orangnya lumayan kreatif ya Dan mungkin dia bisa aja melakukan tribute juga Untuk Kobe Bryant Karena dia orang bermain di Lakers Jadi Gue gak akan surprise juga sih Kalau Dwight Howard tiba-tiba Bisa mendominasi Slam Dunk Contest Kali ini Lalu Ada juga Pat Connaughton Yang gue bilang jadi underdog Di Slam Dunk Contest Kali ini Dia sudah kontak Pemain baseball Milwaukee Brewers Untung mengajak dia Ke Chicago Melakukan sebuah Slam Dunk Sama dia Jadi gue yakin Dia udah mempersiapkan dirinya Dia juga dengan baik Tahun ini untuk Slam Dunk Contest Tapi yang gue akan pilih adalah Derrick Jones Jr. Derrick Jones Jr. ini Dunknya kalau lagi in-game Gila banget Tapi sekarang dia harus membuktikan Ke semua orang Kalau dia bukanlah seorang Hanya seorang In-game dunker Tapi dia juga bisa Memenangkan sebuah Slam Dunk Contest Karena kita tahu Beberapa tahun lalu juga Dia pernah ikutan Waktu saat dia masih bermain Untuk Phoenix Suns Jadi Dia udah punya pengalaman Dan mungkin dia akan Udah bisa mempersiapkan dirinya Dia lebih baik lagi Untuk Slam Dunk Contest kali ini Karena gue merasa dia lompatnya tinggi banget Dan dia bisa banyak melakukan hal baru Mungkin di Slam Dunk Contest ini Karena itu challenge-nya setiap tahun ya Untuk para kontestan ini Untuk mencari sebuah Slam Dunk Yang belum pernah dilakukan Gue sih lebih suka Slam Dunk-nya tanpa props ya Kalau props itu biasanya hanya untuk menarik perhatian sedikit gitu Tapi kalau pemain bisa melakukan sebuah Slam Dunk Yang belum pernah dilakukan tanpa props Menurut gue itu lebih luar biasa sih Jadi gue akan memegang Derek Jones Junior Untuk Slam Dunk Contest kali ini Oke sekarang kita pindah ke NBA All-Star Game sendiri Ini agak susah milihnya Karena dua-duanya timnya kuat banget Menurut gue yaitu tim LeBron Mangan tim Yanis Dimana tim LeBron ini Memang starting line-upnya luar biasa banget ya Ada Anthony Davis Temannya dia sendiri Luka Doncic James Harden Dan juga Kawhi Leonard Gila 5 pemain itu mau ngalahinnya gimana Karena gue gak ngerti sih Karena defense ada Offense ada gitu Lalu starting line-up dari tim Yanis Ada Joel Embiid Pascal Siakam Kemba Walker Dan juga Trae Young Ini tahun lalu Kok ngakal itu udah dua tahun ya Selama mereka pake captain itu Timnya LeBron selalu menang nih Pertama Kok ngakal itu Lawan timnya Steph Curry Gue gak salah Kalian bisa tulis di comment section di bawah Yang kedua baru lawan timnya Yanis tahun lalu ya Tim Yanis kalah tahun lalu So ini menarik banget Kalau boleh dari cadangannya Ini gue sih lebih menjagokan cadangannya Tim Yanis Sebenernya sih Tim Yanis cadangannya Jimmy Butler Brandon Ingram Donovan Mitchell Chris Middleton Ada Bam Adebayo Rudy Gobert Ini Kalori menurut gue ini Solid banget sih untuk benchnya Tim Yanis Tapi Kalau main starting line-up Gue lebih memilih Tim LeBron Tim LeBron Paling solid Cadangannya juga not bad sih Ada Ben Simmons Jason Tatum Ada Russell Westbrook Ada Chris Paul Ada juga David Booker Nantinya Plus Domatas Samonis Dan juga Nikola Jokic Oke Kalau harus memilih Oke Gue harus memilih Tim Yanis untuk menang nih Karena Gue pengen LeBron Timnya kalah sekali-sekali Jadi all-star Jangan dia terus yang menang Jadi gue memilih Tim Yanis Untuk menang MVP-nya Mungkin gue memilih Yanis Satu Tukumpo Untuk jadi MVP-nya Di NBA All-Star Weekend kali ini So guys Itulah pilihan gue Untuk NBA All-Star Game Kalian nanti bisa Tulis juga Dan berikan prediksi kalian Di comment section Menurut kalian Siapa aja yang akan menang Selama NBA All-Star Weekend kali ini Lagi kalian yang ingin nonton Sekali lagi Gue ingatkan Bisa nonton secara gratis Di video.com So guys Itu aja video All-Star gue Mungkin nanti kalau ada slam dunk Yang gila banget Gue akan react Ke itu Dan mungkin kalau ada surprise-surprise juga Di NBA All-Star Weekend kali ini Kita akan react Nantinya So guys thank you banget yang udah nonton Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace